Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Eh, dimana Ye Chen? Para murid inti berkumpul bersama, dan si Tunan melihat-lihat, tetapi Ye Chen tidak ditemukan. Ketika semua orang terkejut, di kedalaman aula seni, lolongan pedang terdengar. Tampaknya banyak pedang mendesis pada saat yang sama, bahkan keras. Mungkinkah itu Ye Chen? Ayo kita memeriksanya. Ketika kedelapan murid inti, mereka melihat pemandangan besar dari jauh. Di kejauhan, Ye Chen berdiri diam, seperti patung. Ye Chen memejamkan mata, kemeja dan rambut putihnya bergerak otomatis tanpa angin, tetapi seluruh tubuhnya dihantui oleh bayangan pedang imajiner, terbang bola balik, terus-menerus mendesis, masing-masing tegas dan banyak. Ye Chen berdiri di tengah-tengah pedang, tetapi Ye Chen bukan lagi seorang pria, tetapi pemimpin pedang. Melihat adegan ini, si Tunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Begitu banyak pedang, jurus yang sangat besar, apakah itu adalah jurus serangan beruntun? Tidak kusangka, Ye Chen mampu mengendalikan jurus sehebat itu. Ketika semua orang kagum, Ye Chen tidak jauh bergerak, sedikit mengangkat pedang krimson, dan kemudian tiba-tiba jatuh, menunjuk menjauh. Penguasa 10.000 Pedang Saat Ye Chen berbisik, bayangan ribuan pedang yang tersisa di sekitarnya menjerit, seolah mendengarkan perintah Ye Chen, arah depan pedang berada di arah yang ditunjukkan oleh Ye Chen. Ye Chen berteriak, 10.000 Pedang menjadai satu. Iya, 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 tiba-tiba, teriakan pedang terdengar di aula seni, masing-masing dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan aura pedang bahkan lebih kuat, masing-masing dengan pedang misterius dan kuat. Melihat adegan besar ini, mata si Tunan lurus. Ini, apakah ini formasi pedang? Si Yan membuka mulutnya. Ini bukan formasi pedang. Liu Yi mengerang, ini adalah keterampilan magis ilmu pedang, mengubah dirinya menjadi pemimpin 10.000 Pedang, dan membuat pedang-pedang itu menjadi prajuritnya. Ye Chen dapat semua pedang itu menurut padanya, satu pedang berubah menjadi 10.000 Pedang. Penguasa 10.000 Pedang Apa sehebat itu? Setelah mendengarkan Liu Yi, si Tunan menelan ludah tanpa sadar. Adik seperguruan Ye Chen, sudah tidak dapat mampu berkultifasi lagi, tidak kusangka dia mampu menguasai jurus yang sehebat ini. Bakat yang dimilikinya memang luar biasa seperti iblis. Kita semua sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Ye Chen. Ketika semua orang kagum, Ye Chen tidak jauh berkata dengan lembut. Kemudian, bayangan pedang menembakkan jurus dan satu demi satu pedang menghilang. Dan momentumnya sangat berubah, seperti pedang sihir yang tiada taranya. Segera, bayangan pedang menghilang, dan momentum pedang kuat Ye Chen tertahan di tubuhnya. Pada titik ini, Ye Chen perlahan menghembuskan udara, membuka matanya, dan mata gelap itu menjadi lebih dalam dan terkendali, dan ada sedikit warna bingung di matanya yang jernih. Setelah mempraktekan jurus sepuluh ribu pedang, Ye Chen bergumam, masih jauh dari sempurna, kelak aku masih harus banyak berlatih. Berbalik sedikit, Ye Chen menyadari murid inti lainnya sedang memandang dirinya. Ye Chen berteriak, astaga, kalian membuatku terkejut, kenapa kalian tidak bersuara sedikitpun. Si Tunan berkata, kaulah yang membuat kami semua terkejut, jurusmu itu benar-benar luar biasa. Adik seperguruan Ye Chen, kamu sangat kuat. Liu Yi tersenyum tipis. Ye Chen tersenyum. Ayo pergi. Dengan desakan si Tunan, kesembilan orang itu pergi keluar. Selama waktu ini, si Tunan dan Nifeng mengintip Ye Chen lebih dari sekali. Diam-diam mengatakan bahwa Ye Chen yang tidak bisa berkultifasi ini bukanlah orang biasa. Keluar dari Aula Seni, pintu batu besar ditutup. Mereka tidak melihat yang dingtian. Mereka memberi hormat dengan hormat kepada dua tetua yang menjaga Aula Harta Karun Aula Seni, dan berbalik. Awalnya membahas akan mabuk setelah keluar, tetapi setelah semua orang keluar, mereka bergegas kembali ke puncak gunung kultifasi mereka, dan mempelajari keterampilan rahasia yang ada di Aula Seni, mereka masih perlu mengerti. Wow, Ye Chen meregangkan pinggangnya dengan keras dan menuju pavilion koleksi. Iya, Ye Chen. Ye Chen sedang berjalan, dan murid yang mendekat mendengar suara. Benar-benar dikatakan bahwa Ye Chen sekarang menarik banyak perhatian kemanapun dia pergi, sehingga semakin banyak orang melihatnya, kebanyakan menunjuk dan menunjuk, dan suara diskusi satu demi satu, dengan desahan seru dan pengejakan. Ye Chen mengabaikan ini secara langsung, dan Ye Chen terlalu malas untuk berdiskusi dengan murid-murid gosip ini. Namun, dia tidak mencari sesuatu, bukan berarti beberapa orang tidak mencari sesuatu. Di sisi yang berlawanan, sosok berpakaian ungu telah mendapat dukungan dari selusin murid, ini Zuo Qiuming. Yo, bukankah ini pahlawan kita? Zuo Qiuming mengguncang kipas lipat dengan ringan, dengan nada yang mengejek, dan melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen dengan penuh minat. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Chen menarik telinganya. Bukan apa-apa. Zuo Qiuming tersenyum geli, karena Ye Ye telah menjadi murid yang tidak bisa berkultifasi. Zuo Qiuming berkata, akan lebih baik serahkan semua pil obat dan semua barang yang kau miliki. Dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Begitu komentar ini keluar, adegan itu penuh dengan diskusi, dan orang-orang bodoh dapat melihat bahwa Zuo Qiuming akan merampoknya saat dia terbakar. Mengetahui bahwa Ye Chen tidak bisa berkultifasi, dia melompat keluar untuk menggertak Ye Chen. Beberapa murid benar-benar ingin mengklarifikasi untuk Ye Chen, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Zuo Qiuming menatap Ye Chen di depannya lagi, Saudaraku Ye, keluarkan sendiri hartamu, atau aku yang mengambilnya sendiri. Iya, dia hanya mendengar kesembronoan Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sisi lain. Ye Chen berteriak, eh kenapa perempuan itu tidak memakai baju? Ye Chen di sini menipu semua murid di hadapannya. Tidak memakai baju, di mana? Di tempat, tidak kurang dari 40 murid menoleh dan berlari ke tempat-tempat di mana Ye Chen melihat, termasuk Zuo Qiuming. Namun, ketika mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa di mana Ye Chen melihat, tidak ada wanita yang tidak memakai baju. Kau mempermainkanku. Zuo Qiuming berbalik dengan tajam. Namun, Zuo Qiuming baru saja berbalik dan melihat tamparan datang di depan wajahnya. Ukulan yang sangat keras, Zuo Qiuming ditampar di tempat, dan seluruh pria itu mendengkur. Zuo Qiuming belum pulih kesadarannya, dan menemukan seseorang meraih salah satu kakinya. Kemudian Zuo Qiuming merasa kakinya terangkat dari tanah dan tubuhnya tidak seimbang. Melihat ini, para murid yang hadir pada dasarnya menutupi mata mereka tanpa sadar. Boom! Ye Chen seperti biasanya, membanting tubuh, kemudian, terdengar suara gemuruh. Zuo Qiuming hancur di tanah, menghancurkan tanah dari lubang berbentuk manusia, dan seluruh orang dipindahkan dari posisinya, dan darahnya disemprotkan pada ketinggian dua kaki. Ye Chen lah yang menjatuhkannya ke dalam kebiasaan seperti ini adalah ciri khas dari Ye Chen. Melihat pemandangan ini, para murid yang hadir semua menatap. Dia, bukankah dia tidak bisa berkultifasi lagi? Kamu buta. Dia menggunakan serangan tiba-tiba. Apakah kamu buta? Pernahkah kalian mendengar bahwa untakurus lebih besar dari kuda? Dia adalah pria kejam yang mengalahkan tubuh roh mistik, dan bahkan jika dia menjadi tidak bisa berkultifasi, tidak ada yang bisa menggertak. Ye Chen telah menepuk pantat Zuo Qiuming dan pergi, dan sebelum pergi, Ye Chen tidak lupa mengambil tas penyimpanan Zuo Qiuming. Apa? Di belakangnya, ada raungan Zuo Qiuming histeris. Ini ketiga kalinya. Dia telah dirampok oleh Ye Chen untuk ketiga kalinya. Pertama kali di hutan Tandus. Kedua kalinya berada di belakang gunung. Sekarang di sini lagi. Dia adalah keluarga pekerja keras. Ye Chen benar-benar perampok. Di sini, Ye Chen telah melangkah ke pintu pavilion koleksi. Di matanya, Ye Chen melihat Tetua Pang duduk di sana minum sedikit anggur, yang sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, sambil menyesap anggur, sambil menyenandungkan lagu kecil itu. Ah, hei! Melihat Ye Chen masuk, Pang dacuan berdiri di tempat. Pahlawan kita ada di sini. Tetua, jangan mengolok-olok saya. Ye Chen berkata karena dia tidak lupa untuk mengambil dan memilih barang di rak untuk melihat apakah ada harta karun yang datang di pavilion koleksi ini. Pang dacuan berkata, Kau adalah pahlawan, aku tidak sedang benar-benar mengujimu. Jika Tetua Pang ingin mengatakan itu, maka aku sangat senang. Ye Chen menyeringai tanpa wajah. Aku juga bahagia hari ini. Pang dacuan dalam keadaan mabuk, menepuk perutnya yang gemuk dan berteriak keras, Pilih, pilih saja, aku akan memberimu diskon 50%. Sungguh, mana mungkin aku ingkar janji. Begitu kata ini keluar, tindakan Ye Chen disebut cepat. Memberi tas penyimpanan, takut Pang dacuan akan mengingkari perkataannya. Tolong berikan aku material untuk meningkatkan bonekaku ke tingkat bumi. Setelah mendengar itu, dacuan-cuan membuang kepalanya yang gemuk, dan ketika dia berbicara tentang uang, dia segera bangun, merobek bibirnya, wajahnya menangis dan jelek. Aneh kalau wajahnya bisa terlihat lebih baik. Bahan material berjumlah lebih dari 2 juta. Jika ini diskon 50%, dia harus membayar lebih dari 1 juta. Ye Chen tersenim dan berkata, Tetua, jangan bilang kau tidak akan menepati janjimu untuk memberikanku diskon. Tetua Pang berkata, Bocah, apa kau bisa melupakan apa yang aku ucapkan? Mana bisa seperti itu? Ye Chen berkata di tempat. Ngomong-ngomong, aku mendengarnya, dan aku memberikan uangnya. Jika tetua curang, maka saya hanya bisa meminta ketua sekte dan guruku untuk membicarakan hal ini denganmu. Pang dacuan bergumam dengan sedih, Sial, material untuk meningkatkan boneka ke tingkat bumi bernilai 2 juta lebih, Bocah Sial, kalau begini aku kehilangan 1 juta. Tetua, cepatlah, apa lagi yang bisa saya lakukan? Di sini, Ye Chen mengabaikan wajah menangis Pang dacuan secara langsung. Dia hanya menggosok telapak tangannya dan menyeringai sambil menggosok. Tetua Pang menamparkan kedua tangannya dengan keras. Bagaimanapun, dia berjalan ke lemari untuk mengambil barang-barang. Segera, Tetua Pang mengambil tas penyimpanan Ye Chen, dan wajahnya menjadi hitam. Saat dia memberi Ye Chen, terukir rasa sakit di wajahnya. Sudah ku bilang, Tetua selalu menepati janjinya, Ye Chen menyeringai, dan Ye Chen mengambil barang material ke dalam pelukannya. Tetua Pang berkata, cepat bawa dan pergi dari sini, melihatmu jadi ingin marah rasanya. Jangan begitu tetua, jarang-jarang kau memberikan diskon, aku ingin memilih barang lainnya. Ye Chen dengan enggan pergi, dan ingin lari dan memilih sesuatu, tetapi hanya dalam dua langkah lagi, Ye Chen ditendang keluar paviliun. Enyahlah kau bocah tengik. Kamu sudah sangat tua, bukan? Ye Chen berdiri dan berteriak ke paviliun. Bisakah kau segera turun dari badanku? Eh, Ye Chen malu. Lalu Ye Chen menemukan bahwa masih ada orang bawahnya, pantas saja, kenapa rasanya empuk sekali. Keparat, Xiong'er berteriak, cepat berdiri tubuhku mulai mati rasa. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata aku sangat lelah, aku akan pulang dan pergi tidur. Jangan pergi. Xiong'er buru-buru meraih Ye Chen, lalu dia mengerutkan kening dan tersenyum, tersenyum sedikit acuh tak acuh, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Hal yang bagus. Ikuti saja aku. Xiong'er, terlepas dari kesediaan Ye Chen, menarik diri. Keduanya saling bersilangan dan naik gunung. Puncak gunung ini adalah puncak Tian Shan, yang merupakan salah satu dari sembilan puncak utama gerbang dalam. Setelah Xiong'er memasuki gerbang dalam, dia ditempatkan di bawah gerbang puncak Tian Shan. Dia biasanya makan, tidur, dan berlatih di sini. Segera, Ye Chen mengikuti Xiong'er ke hutan, dan tempat berlindung dari kayu itu adalah rumah bambu. Ayo, masuk. Xiong'er sangat antusias dan menyembut Ye Chen masuk. Aku di sini untuk pertama kalinya datang ke sini. Ye Chen melangkah masuk. Di wajahnya, dia mencium bau aneh yang dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Perlu disebutkan bahwa baunya mengerikan. Begitu Ye Chen masuk dengan kaki depannya, kaki belakangnya hampir muntah. Ayo, duduk. Ye Chen memandang kamar Xiong'er dengan bibir berkedut, yang bukan kekacauan biasa. Itu membuatnya berpikir bahwa alih-alih berjalan ke kamar Xiong'er, dia berjalan ke sarang babi. Datang dan cepat dan mulai. Xiong'er telah menariknya ketika Ye Chen menggerakkan bibirnya, dan karung itu telah mengeluarkan kristal ungu dari selangkangannya. Apa ini? Dengan penasaran menatap kristal ungu itu. Ini adalah kristal memori. Xiong'er tersenyum, ada metode rahasia yang diatur di dalamnya, kau dapat merekam video di dalamnya, ketika kau ingin menontonnya, kau dapat memutarnya kembali, tentu saja, kau juga dapat menyiarkan langsung. Bagus. Kau memanggilku jauh-jauh kemari, jangan bilang kau hanya ingin menyombongkan tentang kristal memori ini. Lihat apa yang kamu katakan, apakah aku orang yang membosankan. Xiong'er tersenyum misterius, lalu menunjuk ke kristal memori, dan kemudian tidak lupa mengedipkan matanya ke arah Ye Chen. Segera, sebuah gambar muncul dari kristal memori. Dalam gambar itu adalah seorang lelaki tua gemuk dengan kepala besar dan seorang gadis cantik dengan pakaian ungu. Keduanya berada di tempat tidur dan sangat intim. Pria tua gemuk itu mulai merobek pakaian wanita cantik itu secara acak. Pakaian di tubuhnya robek bersih. Melihat ini, mata Ye Chen terkejut. Apa? Dengan kecantikan wanita berpakaian ungu dalam gambar, lelaki tua gemuk itu telah berbaring tengkurap. Ye Chen bisa dengan jelas mendengar suara wanita cantik berbaju ungu itu. Mengerti, orang tua gemuk itu menyeringai, dan kemudian tubuh gemuk itu mulai bergetar perlahan, dari lambat ke cepat, sangat berirama. Perlu disebutkan bahwa akar lelaki tua gemuk itu memang sangat agung. Segera, suara menderu wanita berbaju ungu dan suara terengah-engah pria tua gemuk itu terdengar di kristal memori. Ye Chen masih bisa melihat tempat tidur besar itu bergetar sangat berirama. Mendengus. Melihat gambar ini, Ye Chen menelan lebih dari sekali, terutama ketika dia mendengar panggilan wanita cantik dengan pakaian ungu, dia tidak bisa tidak memikirkan suara panggilan Cu Ling Er malam itu, kelihatannya tidak bagus. Siong Er tersenyum lebih sedih. Bagus tidak? Setiap hari aku menontonnya. Ku bilang, siapa dua orang ini? Ye Chen terbatuk dan menatap Siong Er. Itu guruku dan istrinya. Mendengar kata-kata Siong Er bahwa yang ada dalam video adalah guru Siong Er dan istri gurunya. Ye Chen sangat kaget dan langsung pergi. Siong Er berkata, kau mau pergi kemana? Ye Chen menjawab, aku harus pergi jauh-jauh dari manusia mesum sepertimu, kau akan memberikan pengaruh buruk untukku. Dengar kata-kata Siong Er. Dengar kata-kata Siong Er. Dengar kata Siong Er. Terima kasih.